Selamat sore malam Yang pertama-tama mungkin Alhamdulillah kita bisa menang Saya sama Ria, saya bisa menang Di pasangan teman juga Yang pasti tadi sih mainnya Kita udah saling tau ya Kita udah saling tau Saling tau kelemahan, kelembihannya masing-masing Jadi ya pas main tuh kita udah Antisipasi semua gitu Jadi sama sebaliknya juga Pola kami, pola saya Rian Dibahuin juga, tapi ya mungkin tadi sih Hanya faktor raka aja sih di poin-poin terakhir Oke, kalo dari Mas BD21 Mungkin ada pertambahan? Karena sekolahnya kan udah terlalu berjauh Iya, mungkin apa yang bilang Dari kata-kata-kata Kata-kata-kata-kata-kata-kata Mungkin tadi siapa yang Kau ingin di sehati Ngerang duluan Atau yang bisa dapat poin-poin Jadi teman-teman ruang kawan ada yang ingin bertanya? Mbak Jaliani besok temukan Kevin ya Atau Markus ya Gimana siapa buat besok ini? Atau Baris Ketakahan di ASEAN Oke, untuk pertanian besok Melawan Kevin dan Markus Ya terakhir kita ketemu di ASEAN game ya Itu menjadi kelaku-kel buat kita juga Besok pertaniannya akan berlangsung bagaimana Tapi kita Punya Apa Terus nyiapin dari semua aspek Maksud Mungkin istirahatnya Terus Pola permainan apa yang Kita harus Lakuin buat Malam besok Jadi harus Kita Siapin penumpuan untuk pertanyaan besok Ada lagi? Apa yang mau eksplor buat mereka? Yang mau tekan apa ini? Maksudnya Apa sih yang bisa diambil gitu loh Dari Mereka kan Keliatannya sempurna banget Sebenarnya masih Kekurangan kecil apa yang bisa dieksplorasi Supaya bisa menang Ya kita juga semua tau ya Mereka Kayaknya bergembang sekali buat juara Ada berbagai event ya Kita semua harus tau Tapi ya Karena Kita terakhir ketemu Di SM game Di stadion yang sama juga Waktu itu Ya hampir ya Hampir tapi ada ke kalah Tapi itu jadi Apa ya Jadi Patokan buat kita bahwa Ada yang gak mungkin gitu ya Kita juga tau mereka Teknik satu dunia Sulit di kalahkan ya Yang pasti Kalau dilihat dari Permainan mereka ya Daya juang spirit mereka tuh Meskipun ketinggalan Bener-bener terus mau coba ya Kayak contohnya tadi Saya sempat liat Liat skor Kevin Marcus melawan KD Nayaka juga ya Tadi pas 16 besar Tadi Setelah sempat Ketinggalan Kevin Marcus Tapi Dia bisa Merubah Merubah poin itu Jadi berbalik gitu loh Nah itu yang bisa Apa ya Harus dicontoh dari Kevin Marcus ya Karena Daya juangnya itu Di satia Ketinggalan bisa jadi Menang Selanjutnya Ada yang masih ingin bertanya Kalau 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 Mungkin kurang Ya Apa ya 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 itu tadi Ya itu tadi Kita udah Waktu Ke Final Ashen Game Kita Kalau Masjid 17 14 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 28 26 26 28 31 32 32 34 Kalau disini, yang apa ya, jadi rasa saya tuh, ya rasa sih harus kalah ketiga kalinya gitu kan. Penasaran ya? Penasaran gitu kan ya. Kalau urusan menang kalah, yang penting urusan belakang. Yang penting, di lapangan dulu kita tunjukin fighting spiritnya dulu, kita gak mau kalahnya dulu. Jadi, mereka, apa ya, gak pedulilah mereka yang ikut atau apa itu kesempatan ya. Tolak pukul buat kita. Kita juga bukan ke depannya seperti apa gitu. Mungkin harus jatuhin mental ya dulu kali. Bagaimana cara menjatuhkan. Mungkin kan memang mentalnya kuat, harus dijatuhkan dulu. Dengan mungkin gimmick-gimmick apa gitu. Ya mungkin itu juga bukan tipe permainan kita ya. Harus joget-joget apa-apa. Yang penting, kalau kita pribadi fokus poin-poin aja sih. Itu yang paling penting sih. Dan, kadang-kadang masih suka blank. Jadi, kita poin tiga blank lagi, poin tiga. Jadi, kadang-kadang seperti itu sih. Yang pentingnya sudah cukup. Sudah? Oke. Oke. Oke.